Setelah berhasil menawal Jendral Gan, akhirnya Juwa muncul. Ia bersama dengan Zizan membawa Jendral Gan ke sebuah hutan. Di sana mereka pun beristirahat. Zizan dan Jingwei akhirnya mulai mengobrol meski awalnya sedikit canggung, tapi pada akhirnya mereka akrab satu sama lain. Sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung cukup lama. Karena anggota Wuzang tiba di hutan itu, mereka meminta agar Jendral Gan dibebaskan. Zizan pun meminta agar Liwei bersama dengan Li pergi meninggalkan hutan tersebut. Ia pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jingwei yang kedua kalinya. Meski berat, Jingwei pun harus pergi meninggalkan ayahnya. Di malam hari, mereka mendapat kabar jika tiga hari ke depan Zizan akan dicatuhi hukuman mati. Saat Jendral Gan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman Zizan, Jingwei dan Li berada di sana mengamati situasi. Di sisi lain, Hua menemui ayah Jiangzi. Ia menjelaskan jika yang membunuh Jiangzi adalah Jendral Gan. Meski pada awalnya ayahnya tak terima tentang kematian putrinya, tapi pada akhirnya ia pun setuju untuk membantu Hua guna membalaskan kematian Jiangzi. Zizan yang sedang dihukum gantung, ia diselamatkan oleh putrinya. Melihat adiknya mati, Li dan Jingwei pun akhirnya maju untuk menyelamatkan Zizan. Di kondisi kritis, Hua muncul untuk menyelamatkan Jingwei. Ia berhasil memanah Jendral Gan. Kemudian Jendral Fan pun bersama pasukannya tiba di sana. Akhirnya ia berhasil membalaskan kematian putrinya, Jiangzi. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Jingwei merasa sedih karena pertemuan dengan ayahnya sangatlah singkat. Ia mengingat kenangan saat dia cari juru seribu pedang oleh ayahnya. Tak berselang lama, ketiga asasin anak buah Guzang tiba di sana. Jingwei dan Hua dibuat tak berdaya oleh wanita asasin tersebut. Namun ia berhasil dikalahkan oleh Li yang menyerangnya dari belakang. Kasim kepercayaan Li sangat terkejut saat membongkar makam Fengbo. Ia tak menemukan dirinya di makam tersebut. Di tempat lain, Fengbo masih menyiapkan pasukan Guzang untuk menyerang ke kaisaran karena ia ingin membalaskan dendam kematian saudara pertamanya. Kasim kepercayaan Li pun menemui salah satu anggota Guzang yang berhasil ditangkap ke kaisaran di masa lalu. Ia berjanji akan mebaskannya jika dirinya menjawab semua pertanyaan yang ia berikan. Anak buah Guzang itu pun setuju dan ia menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Kasim tersebut. Bahkan ia menceritakan kejadian di masa lalu saat dirinya membantu Fengbo untuk membunuh Kaisar. Namun ia merasa dikhianati karena selama 20 tahun ditahan, Fengbo tak kunjung juga untuk membebaskannya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan balas dendam terhadap Fengbo. Li menginterogasi anggota Guzang yang selamat. Ia menanyakan dimanakah markas Guzang. Namun anggota Guzang ini tak memberitahu keberadaan markas mereka kepada Li. Hua yang melihat interogasi tersebut, ia pun membantu Li untuk mendapatkan informasi dari anggota Guzang itu. Dengan aksi yang ia lakukan, anak buah anggota Guzang tersebut segera memberikan lokasi itu kepada Hua. Jingwei dan Li saat akan meninggalkan desa tersebut, mereka dihadang oleh para warga. Di sini, Jingwei pun merasa takut jika sebelumnya ia menggunakan pakaian Jendral Gun. Ia takut jika para warga akan menyalahkan kejadian di masa lalu kepadanya. Ternyata para warga ini berterima kasih kepada dirinya dan juga Li karena telah membantu menghabisi Jendral Gun. Melihat Hua yang sedang mencari dompetnya yang hilang, Li dan Jingwei berinisiatif untuk membelikan dompet baru kepada Hua. Guna membalas budi karena selama ini mereka dibantu oleh Hua. Mereka pun membeli dompet baru di sebuah pasar. Setelah dirasa dompet itu cocok, mereka pun kembali pulang ke desa. Untuk merayakan kemenangan atas Jendral Gun, Hua dan anak buahnya mengadakan minum bersama. Kemudian, ia juga menghampiri asasin yang berhasil mereka tangkap. Di sini, ia masih mengorek sedikit informasi tentang senjata rahasia Dayin Duya dari asasin tersebut. Namun, asasin itu tidak memberikan keterangan yang lebih jelas kepada Hua. Ketika mereka tiba di desa, Jingwei dan Li sangat terkejut melihat dandanan dari Hua yang begitu cantik saat menggunakan sebuah gaun. Mereka pun akhirnya merayakan malam itu dengan menari dan minum bersama. Setelah perayaan tersebut selesai, Hua memeluk Li karena telah diberikan sebuah dompet baru dan sebagai ucapan terima kasih. Melihat hal itu, Jingwei sedikit sedih. Keesokan harinya, penjaga melihat penjara asasin wanita itu telah kosong. Ia pun sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Ternyata, asasin wanita itu telah sampai di sebuah hutan bambu dan sedang membangkitkan kedua temannya yang telah meninggal. Saat melakukan penggalihan makam leluhur, Hua teringat saat ia bersama dengan ayahnya di masa lalu. Kenangan itu pun membuat Hua sedikit sedih saat melihat makam ayahnya dibongkar. Ketika mereka melanjutkan penggalian makam, di sana mereka menemukan keberadaan senjata suci Dayin Tuya. Melihat senjata itu, Li pun dengan percaya diri jika ia berhasil mengalahkan Fengbo dengan bantuan senjata suci tersebut. Hingga akhirnya ia melupakan misinya untuk menghancurkan senjata suci Dayin Tuya. Kemudian muncul istri Zizan yang memberitahu mereka bahwa dulunya ia anggota Wu Zhang. Ia terpaksa melakukan itu bersama dengan Zizan karena diberikan sebuah pil pengendali. Kemudian sebuah tombak menghantam wanita itu sehingga ia pun tumbang seketika. Ternyata itu adalah ula dari anak buah Wu Zhang. Kali ini mereka semua berhasil menyergap Li dan Jingwei bersama dengan Hua. Akhirnya mereka bertiga bertemu dengan Fengbo, pemimpin dari Wu Zhang yang selama ini mereka cari. Saat berhadapan dengan Fengbo, Li menanyakan kenapa dirinya di masa lalu mengkhianati Kaisar. Li pun diberitahu oleh Fengbo jika Kaisar telah membunuh saudara pertamanya. Kemudian ia meminta senjata Dayin Tuya yang dimiliki oleh Li. Mendengar permintaan Fengbo tersebut, Li pun tidak ingin memberikan senjata itu kepadanya. Ia kemudian memberikan senjata itu kepada Jingwei. Saat Li akan menyerang Fengbo, ia dihentikan oleh anak buahnya. Hua melepaskan sebuah anak panah. Tapi anak panah itu berhasil ditangkis oleh Fengbo. Hua dibuat tak berdaya oleh Fengbo. Dalam waktu singkat, mereka semua dikalahkan oleh Fengbo. Mengingat ia ahli kungfu nomor satu di dinasti sekarang. Li pun dibuat tak berdaya oleh Fengbo. Ia mengalami luka yang cukup serius. Jingwei yang melihat keadaan tersebut, ia tak bisa menyerang Fengbo. Karena ia khawatir dengan keselamatan Li dan juga Hua. Akhirnya, Jingwei menyerahkan senjata suci Dayin Tuya untuk menolong mereka berdua. Satu abad kemudian, Jingwei merasa depresi karena gagal melindungi Li. Hua pun memberi semangat kepada Jingwei untuk bangkit guna melawan Fengbo sekali lagi. Tim kepercayaan Li menemui Jingwei. Ia memintanya untuk bangkit guna melawan Fengbo. Di sisi lain, wanita asasin berhasil menyelamatkan Li dari kematian. Dengan menggunakan darah yang ia miliki. Saat Li tersadar, ia teringat kejadian sebelum ia jatuh ke dalam jurang. Ternyata waktu itu, Li menyandra asasin wanita itu guna melarikan diri dari Fengbo. Sebelum Li lompat ke dalam jurang, ia sempat melihat Jingwei yang dipaksa untuk meminum pil pengendali oleh Fengbo. Saat Li terdesak, ia pun dengan terpaksa membawa wanita asasin itu untuk melompat ke bawah. Setelah berhasil menyelamatkan Li, wanita asasin tersebut meminta kepada Li untuk terus bersamanya. Karena ia berhasil memberikan kehidupan kepada Li setelah ia berada di ambang kematian. Di desa, Hua sangat sedih dan mendatangi makam Li. Di sini ia merasa Jika Li telah meninggal setelah melompat ke dalam jurang. Ia tak menyadari jika Li masih hidup. Ia teringat kenangan saat bersama dengan Li. Jingwei pergi bersama Kasim ke percayaan Li untuk menemui General Fan. Ia pun menyamar sebagai seorang gubernur. Setibanya di sana, Li disambut oleh General Fan dan juga bawahan yang ia miliki. Jingwei pun diperlakukan dengan baik oleh General Fan. Saat ia akan memasuki markas General Fan, Jingwei melihat Kasim kepercayaan Li menyamar sebagai seorang prajurit di sana. Ketika ia memasuki barak militer, Jingwei pun disambut oleh General Fan dengan makanan yang ia suguhkan kepadanya. Namun Jingwei disini masih terlihat begitu bingung dengan keadaan yang ia alami. Salah satu prajurit melapor jika ada hadiah dari kota Fengbu beberapa orang penari. Mereka semua pun disinkan untuk masuk ke dalam guna menghibur sang General dan juga Jingwei. Dengan kehadiran para wanita tersebut, General Fan dan anak buahnya pun dibuat mabuk seketika. Melihat hal itu, Kasim kepercayaan Li segera keluar barak untuk memeriksa keadaan yang ada di sana. Sementara Jingwei terus menemani General Fan. Saat sedang melakukan pemeriksaan, Kasim kepercayaan Li menemukan sebuah fakta jika General Fan menjual sebagian pasokan pangan untuk para pasukan. Mengatau hal itu, Kasim kepercayaan Li pun segera masuk ke barak untuk memperingatkan General Fan yang sedang dalam kondisi mabuk. Jingwei pun segera keluar saat mengetahui sandiwara menyamar sebagai gubernur telah usai. Kasim kepercayaan Li segera menghukum General Fan yang telah menyalahgunakan kekuasaannya. Melihat pedang kaitar, General Fan segera berlutut dan memohon maaf kepada sang Kasim. Ia pun mengakui semua kesalahannya. Kemudian General Fan diminta untuk mengurangi pasokan makan kepada pasukan. Awalnya General Fan menolak. Tetapi karena tak punya pilihan lain, General Fan pun setuju dengan permintaan dari sang gubernur. Di wilayah pasukan Wuzang, ketiga anak kuahnya dihabisi oleh Master Kung Fu yang dulunya merupakan anggota dari Wuzang. Ia datang untuk melakukan bales dendam. Ia merasa dihianati setelah 20 tahun di penjara tapi tak kunjung diselamatkan oleh Fengbo. Setelah berhasil membantu sang gubernur, Jingwei pun akhirnya pamit untuk pergi sementara. Ternyata ia ingin mengunjungi makam dari Li. Di sini ia sangat sedih dengan kepergian dari Li. Li dan wanita asasin itu mendatangi makam dirinya. Ia pun di sini merasa kecewa dengan Jingwei yang dulu tidak menggunakan senjata Dayin Tuya. Kemudian ia menemui seorang penggali makam. Ternyata ia suruhan General Gan untuk merawat makam tersebut. Di kedai, dua prajurit anak kuah General Phan yang melarikan diri menemui Hua. Ia meminta untuk bergabung. Karena jatah makan prajurit telah dipotong sebarung dan mereka terancam ke laparan. Sementara itu di barak militer, General Phan menghukum para prajurit yang melakukan deserse untuk melarikan diri. Hal itu membuat para prajurit di sana merasa tidak senang dengan tindakan General Phan. Para prajurit pun takut akan situasi tersebut. Melihat hal itu, gubernur kepercayaan Li segera menghabisi General Phan. Ia lalu mengangkat seorang General Baru untuk memimpin mereka. Ternyata General Baru yang dimaksud oleh sang gubernur adalah General Phan yang sebelumnya dihukum. 10 hari sebelum kejadian, sang gubernur mendatangi Phan yang berada di penjara. Ia ingin dirinya bekerja sama dengannya sekali lagi dan membebaskannya dari penjara. Pei Ji pun setuju dengan ajakan sang gubernur kali ini. Guna mengalahkan Feng Bo. Jing Wei juga diberitahu oleh gubernur. Jika Feng Bo telah mengirim pesan kepada kekaisaran. Ia ingin menemui kaisar secara pribadi. Jika kaisar tak setuju, ia akan menghancurkan kekaisaran dengan cara menyerangnya. Jing Wei tidak setuju dengan rencana gubernur untuk menghancurkan kota Feng. Guna menyembunyikan harta Bainasu yang diincar oleh Feng Bo. Di markas Hu Zhang, Feng Bo diserang oleh anak buah yang dulu ia ajari kung fu. Setibanya di markas tersebut, ia segera melakukan serangan. Namun karena ia ahli kung fu nomor 2, tetap saja Feng Bo berhasil mengalahkannya. Kemudian ia teringat kenangan di masa lalu saat ia sedang diajari oleh Feng Bo untuk berlatih kung fu bersama. Di sini ia ingat pengorbanan yang sempat ia lakukan untuk membantu Feng Bo membunuh sang kaisar. Meski rencana itu gagal. Saat tertangkap, ia percaya jika Feng Bo akan membebaskannya dari tahanan. Namun setelah sekian lama ia menunggu, Feng Bo tak kunjung datang untuk menolongnya. Hingga 20 tahun pun berlalu. Setelah mengingat kejadian itu, ia pun ingin segera membunuh Feng Bo. Namun Feng Bo menjelaskan jika ia menganggap dirinya telah gugur. Waktu itu, kemudian Feng Bo berjanji akan menyerahkan dirinya setelah berhasil membunuh ke kaisaran dan menghancurkannya. Di tempat lain, Hua akhirnya didatangi oleh Li. Melihat kedatangan Li, Hua pun terkejut. Karena ia bisa bangkit dari kematian. Ternyata, ia dibangkitkan oleh wanita asasin yang dulu sempat ditawan oleh Hua. Namun kali ini wanita asasin itu berada di pihak Li. Saat gubernur ingin membunuhnya hanguskan kota Feng, ia dibuat pingsan oleh Hua. Setelah itu, Jingwei diberitahu Hua jika Li masih hidup. Keesokan harinya, Jingwei dibawa Hua untuk bertemu dengan Li. Dalam pertemuan tersebut, Li merasa kecewa dengan sikap Jingwei saat berhadapan dengan Feng Bo. Ia malah menyerahkan senjata suci Dain Tuya. Jingwei pun bela diri jika ia sengaja menyerahkan senjata itu demi menyelamatkan Li dan juga Hua. Meski begitu, Li tetap menyalahkan Jingwei. Jingwei terpaksa kali ini mengaku sebagai anggota dari Wu Zhang untuk meredakan situasi, meski sebenarnya ia hanya berpura-pura. Kemudian Li pun memberitahu kepada Jingwei jika dalam pertemuan berikutnya ia akan melakukan pertarungan hidup mati dengan dirinya. Setelah jauh dari markas Hua, Li diberi obat penawar oleh pasasin wanita untuk mengobati luka yang ada dalam tubuh Jingwei. Karena ia telah meminum pil pengendali milik Wu Zhang. Jingwei dan Hua sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan kota Feng dari penyerangan sang gubernur. Li kembali ke markas untuk menemui gubernur kepercayaannya dan juga General Bai Xi. Di sana mereka menyusun rencana untuk menyerang markas Wu Zhang. Li juga menjabut perintah untuk membumi hanguskan kota Feng. Ia memberitahu kepada gubernur kepercayaannya lokasi menuju harta karun by Nasun. Ia juga mengerahkan pasukan di sekitar markas Wu Zhang. Setelah itu Li menjelaskan dengan membawa isarat dua buah kembang api. Jika warna kembang api hijau maka ia berhasil. Namun jika warna kembang api merah maka mereka harus menyerang markas Wu Zhang. Di malam hari saat Li keluar untuk menemui Wu Zhang, ia diikuti oleh Jingwei dan juga Hua. Tujuan mereka kali ini untuk menangkap kaisar pengganti yang akan menemui kelompok Wu Zhang. Jingwei dan Hua tak menyadari jika yang masuk ke dalam penginapan adalah Li, sang kaisar asli. Setibanya di penginapan mereka berdua melakukan pemeriksaan. Karena di dalam penginapan itu banyak para bandit yang sudah berkumpul untuk menangkap kaisar pengganti. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk segera menemukan keberadaan dari kaisar pengganti tersebut. Setelah dirasa aman untuk menyelidiki situasi yang ada di sana, Hua dan Jingwei melakukan suatu tindakan untuk memancing sebuah keributan. Dalam keributan tersebut, mereka berdua mengawasi setiap pengunjung yang ada di sana. Setelah mereka mengetahui kelompok bandit yang berada di penginapan itu, Jingwei dan Hua pun menanyakan bagaimana cara pembagian yang adil untuk hadiah menangkap kaisar pengganti tersebut. Jingwei kemudian menyarankan, jika anggota terbanyak akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Sontak saja terjadi keributan setelahnya antara dua kelompok yang ada di penginapan untuk saling menghabisi satu sama lain. Jingwei dan Hua pun bersembunyi dari pertarungan tersebut hingga tersisa empat orang yang ada di sana. Lalu salah satu orang pun dibunuh saat ia dalam kondisi lengah. Kemudian muncul seseorang yang terkena racun. Situasi pun semakin mencekam. Saat mereka kini hanya tinggal sedikit, tapi seseorang yang misterius melakukan serangan secara diam-diam. Ketika salah satu anggota memeriksa tempat itu, mereka tak berhasil menemukan orang yang melakukan serangan secara tersembunyi tersebut. Kemudian salah satu anggota bandit yang ada di sana mencoba untuk memeriksa di luar ruangan. Saat ia keluar, ia pun diserang dari kejauhan dan menghilang dalam kegelapan. Dalam keadaan panik, akhirnya Hua dan Jingwei menyadari, jika Biang Keladi dalam penyerangan secara diam-diam adalah pemilik penginapan tersebut. Setelah kedoknya terbongkar, Hua pun memeriksa ke lantai atas untuk menemukan penyerang yang sedang bersembunyi. Saat ia memasuki sebuah ruangan, ia pun diserang dari belakang. Jingwei yang mendengar keributan saat hendak naik ke atas, ia dihentikan oleh bandit yang ada di bawah. Kemudian sang pemilik penginapan pun membunuh bandit yang tersisa, dan ia hendak menyerang Jingwei. Beruntung Jingwei di sini, ia tak terluka dan hanya berpura-pura terkena racun tersebut. Saat pemilik penginapan lengah, Jingwei kemudian menyerang pemilik penginapan itu, yang sedang menyaksikan ayahnya tengah disandra oleh Hua. Menggunakan jurus seribu pedang, Jingwei berhasil mengalahkan pemilik penginapan tersebut. Li akhirnya terselamatkan oleh Jingwei. Ketika Hua melepas topeng yang dipakai, mereka tergejut jika orang yang menyamar sebagai kaisar pengganti adalah Li. Kemudian Li menunjukkan pedang kebesaran sang kaisar, dan mengatakan jika dirinya adalah kaisar yang asli. Setelah mengetahui hal itu, Hua dan Jingwei pun bergabung dengan Li untuk menuju ke markas Wuzang, guna mengalahkan Fengbo. Gubernur dan General Beizhen sedang mengalih makam untuk mencari jalan rahasia menuju ke harta karun. Setibanya di markas Wuzang, terjadi pertempuran hebat antara Fengbo dan juga Li. Namun karena ia adalah seorang master kungfu nomor satu, mereka semua dibuat kewalahan oleh Fengbo. Dengan menggunakan jurus seribu pedang, akhirnya Jingwei berhasil mengalahkan Fengbo. Merasa terdesak, Fengbo pun menggunakan senjata suci Dayin Tuya. Hua mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Li dan juga Jingwei. Melihat Hua yang mati demi dirinya, Jingwei dan Li pun merasa sangat terpukul atas kehilangan Hua. Mereka mengingat kenangan saat bersama dengan Hua di masa lalu. Fengbo kemudian membawa Li menuju makam saudara pertamanya yang dulu dibunuh oleh ayah dari Li. Ia juga menceritakan kejadian di masa lalu saat saudara pertamanya menyarankan Kaisar untuk membuka harta karun by Nasu guna memenangkan peperangan. Namun Kaisar menolak rencananya karena itu akan mengorbankan banyak prajurit yang dimiliki. Setelah itu ia pun dijatuhi hukuman mati. Hal itulah yang membuat Fengbo melakukan pemberontakan di masa lalu. Gubernur dan Jenderal Xi kembali ke markas karena tak berhasil menemukan jalan rahasia menuju harta karun by Nasu. Mereka merencanakan penyerangan terhadap markas Wu Zhang. Saat akan membuka, harta karun by Nasu memperingatkan Fengbo untuk tidak melakukannya. Ia meniasati Fengbo seperti kakaknya di masa lalu. Mengingat ucapan kakaknya diucapkan oleh Li, ia pun mengurungkan niatnya dan menghancurkan senjata suci dahin tuya. Saat Fengbo akan mengakhiri hidupnya, ia dintikan oleh Li. Setelah berhasil mengalahkan Wu Zhang, Li pun menyalakan kembang api berwarna hijau sebagai sinyal jika ia telah berhasil. Para jurid yang melihat sinyal itu pun melapor kepada sang gubernur. Namun gubernur malah dibunuh oleh Jenner Beizi. Sehingga, para para jurid pun diperintahkan untuk melepaskan anak panah. Li dan Jingwei pun terkejut dengan begitu banyaknya anak panah yang menuju ke arah mereka. Fengbo dan anak buahnya pun berusaha keras untuk menyelamatkan Li dan Jingwei. Mereka semua mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Li. Melihat pengorbanan itu, Jingwei dan Li pun tersentuh hatinya. Setelah penyerangan yang cukup lama, akhirnya Fengbo pun tumbang. Li dan Jingwei yang mengetahui pengorbanan Fengbo tersebut, ia pun ingin melakukan bales dendam untuk menghabisi Jenner Beizi. Adik seperguruan dari Fengbo yang mengetahui jika Fengbo telah meninggal, ia memutuskan untuk melakukan bales dendam. Prajurit penjaga Jenderal Beizi yang melihat kedatangan Li dan Jingwei melakukan serangan. Jingwei dan Li berhasil mengalahkan pasukan penjaga, hingga pada akhirnya, ia pun bertemu dengan Jenderal Beizan. Melihat pasukannya mundur, Jenderal Beizan memerintahkan untuk kembali menyerang Li dan juga Jingwei. Li dan Jingwei pun bertarung habis-habisan untuk mengalahkan pasukan Jenderal Beizan, yang jumlahnya cukup banyak. Meskipun Jingwei sudah menguasai jurus ribu pedang dengan baik, namun karena kalah jumlah, ia akhirnya harus tumbang oleh pasukan Jenderal Beizan. Begitu juga dengan Li, ia berhasil dikalahkan oleh prajurit Jenderal Beizan. Dalam keadaan kritis, adik seperguruan dari Fengbo muncul untuk menyerang anak buah Jenderal Beizan. Tapi sayang, ia berhasil dikalahkan oleh Jenderal Beizan karena serangan dari belakang. Jingwei dan Li bangkit untuk melawan Sang Jenderal dengan tenaga yang mereka miliki. Akhirnya, Jingwei berhasil mengalahkan Sang Jenderal dengan menggunakan jurus seribu pedang yang ia kuasai. Setelah berhasil mengalahkan Sang Jenderal, Li dan Jingwei akhirnya jatuh pingsan. Kemudian datang wanita asasin, untuk kedua kalinya menyelamatkan Li dengan mengorbankan dirinya. Di akhir film, kita diperlihatkan Jingwei yang berhasil membelikan rumah baru untuk ibunya. Li juga diangkat sebagai pengawal pribadi Kaisar. Terima kasih telah menonton!